Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dede Di kesempatan kali ini tiba-tiba saya terlintas suatu ide Ide ini barangnya pun mudah dicari Karena banyak terdapat di sekeliling kita Sambil jalan-jalan sore Saya akan mencari bahan ini Untuk dijadikan alat yang sangat bermanfaat bagi kita semua Dan sepertinya disini saya sudah menemukannya Ini beberapa batu ini Akan saya pilih untuk saya bawa pulang Dan untuk kita eksekusi ya Tapi sebelumnya jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe Di depan saya ini sudah ada batu yang tadi kita cari Ini kurang lebih ukurannya sebesar jempol ya Nah ini saya pilih satu dari beberapa tadi Karena saya pilih yang teksturnya kasar Selain itu juga saya ini sudah siapkan Kayu ya Untuk kayu sih ukurannya fleksibel Yang penting itu Kita punyanya seperti apa Yaitu kita pakai ya Saya juga sudah menyiapkan Ini baut skrup yang biasa Dipakai untuk plafon Ini baut sisa dari pekerjaan plafon Yang kemarin saya kerjakan Pertama-tama kita ambil batu dan kayu ini Kemudian kita mal Ukuran batu ini di atas kayu Menggunakan pensil ya Seperti ini Kita kasih garis Setelah itu Kita kasih garis dengan tebal Biar kita tahu Ukurannya nanti Tidak sampai Kehapus pada saat kita Melakukan pekerjaan Selanjutnya Selanjutnya Kita pergunakan baku Kita baku Di garis-garis yang ada Di atas kayu tadi Seperti ini Kita baku Untuk dalamnya Kita menyesuaikan Tebalnya Batu ya Paling tidak kita ambil Sekitar 1 cm gitu Tidak apa-apa Atau setengah cm gitu Tidak apa-apa Seperti ini Kita baku Melingkar Seperti ini Ya Dari Dari Tidak apa-apa Dari Dari lalu setelah satu garisnya penuh dengan paku, kemudian kita kerok ya yang tengah ini, biar nanti jadinya cekung kita bisa menggunakan alat paku dan dipukul dengan value seperti ini selamat menikmati selamat menikmati kemudian setelah hasilnya seperti ini posisi sudah cekung maka selanjutnya kita masukkan batu ke dalam lubang dan setelah itu dikunci dengan skrup untuk skrup sendiri kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kalau saya ini hanya menyiapkan 3 karena saya punya 3 dan ternyata cukup selamat menikmati 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 nah seperti ini hasilnya dan setelah alat ini jadi saatnya kita uji eksperimen ini berhasil apa tidak dan saya sudah menyiapkan satu buah manga ya dan ini adalah pisau sekarang kita coba untuk memotong manga ini dengan pisau ini pisau ini kita potong-potong di atas kulit manga dan apa yang terjadi meskipun manga ini sangat manis ya karena ini manga mana lagi tapi apa daya pisau yang saya pakai ini tidak bisa untuk mengupas manga ini nah disini kita akan tes alat yang sudah kita buat tadi caranya mudah sekali tinggal kita asakan ujung dari pisau ini ke atas batu ini ya seperti ini jika dirasa membutuhkan cairan atau seperti air untuk melumasi kita bisa kasih tambahan air seperti ini di asa mungkin sekitar 10 20 atau 30 kali gesekan satu arah seperti ini setelah itu kebalikannya seperti ini semuanya satu arah sekarang kita tes apakah hasil dari pengasaan ini berhasil apa tidak kita buktikan lagi dengan memotong buah manga ini ternyata berhasil ya teman-teman ya buah manga yang awalnya tadi waktu kita potong itu hanya membentuk garis-garis saja ternyata ini dengan sedikit tenaga sudah bisa menembus dan merobek kulit dan daging dari buah manga tersebut berarti alat ini jangan efektif kita coba lagi untuk iris yang lebih tipis biar tahu sebagaimana tajamnya padahal ini tadi asanya juga tidak begitu lama jadi kalau misalnya di asa lebih lama lagi pasti akan lebih tajam lagi dan hasilnya sempurna mungkin sekian video kita hari ini sampai jumpa di video saya yang lainnya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang selamat menikmati Terima kasih.